Setelah menahan dua tersangka puskesmas bungku dari kalangan POKJA ULP Batanghari, tim subdit 3 tipikor Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi melimpahkan berkas tahap 2 tersangka ke JPU. Setelah melakukan penahanan, tim penyidik tipikor di Treskrim Suspolda Jambi langsung melimpahkan dua tersangka puskesmas bungku ke Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi pada selasa 20 Desember 2022. Pelimpahan tahap 2 tersebut rencananya akan dilakukan dalam pekan ini. Pelimpahan ini dilakukan karena berkas tersangka dinyatakan lengkap dan dalam waktu dekat tersangka akan menjalani proses persidangan. Sementara yang dua yaitu ketua tim POKJA dan anggota JF dan RH, hari ini kemarin kami dilakukan penahanan dan pagi ini kami limpahkan kekejaksaan tinggi untuk terus lanjut proses persidangan. Diberitakan sebelumnya penyidik subdit 3 tipikor di Treskrim Suspolda Jambi kembali menahan dua lagi tersangka atas kasus korupsi pembangunan puskesmas bungku. Dua lagi tersangka yang ditahan merupakan anggota POKJA ULP Batanghari, Zuldi Strafajri dan juga Rudy Haryanto, yang memiliki peran dalam memuluskan jalan PT Mulia Permai Laksono sebagai kontraktor untuk memenangkan tender pembangunan puskesmas bungku pada tahun 2020 dengan total anggaran 2,7 miliar rupiah. Dalam proyek pembangunan puskesmas bungku, dua anggota POKJA tersebut menerima aliran suap senilai 70 juta rupiah. Di Masanjaya, Cik TV melaporkan.